Viral Oknum Brimob tabrak warga Bogor, sempat pura-pura jadi penolong, laporan ditolak polisi. Kabar mengenai seorang Oknum anggota Brimob menabrak warga di Bogor, Jawa Barat, beredar viral di media sosial. Akun ex-Anditna membagikan kabar mengenai kasus yang diduga melibatkan anggota Brimob ini pada Selasa, 30 April 2024. Kecelakaan lalu lintas Oknum anggota Brimob. Awalnya Oknum mengaku sebagai penolong ternyata seorang pelaku, menewaskan dua korban meninggal dunia, tertulis dalam unggahannya. Berdasarkan tangkapan layar keterangan yang dibagikan, peristiwa ini terjadi di sekitar Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 11 November 2023. Anggota Brimob dari resimen Ikedung Halang yang mengendarai mobil Honda Brio diduga menabrak seorang warga. Korban pun dirawat diicu selama lebih dari tiga minggu hingga dialihkan dengan rawat jalan. Namun, nyawa korban tidak terselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia. Disebutkan, anggota Brimob tersebut bersikap angkuh terhadap keluarga korban dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Lebih lanjut, pemilik akun mengatakan, Oknum anggota Brimob itu sempat mencoba mengelabui keluarga dengan alibi sebagai penolong. Oknum itu membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan lain dan diduga mencoba menyembunyikan barang bukti. Pemilik akun juga membagikan foto keadaan korban ketika dirawat di rumah sakit. Setelah sadar korban dioperasi tulang tempurung kepala karena adanya pendarahan di bagian otak, bebernya. Namun, setelah satu hari korban dirawat di RS hingga seminggu lebih tidak ada kunjungan dari sang Oknum. Tambahnya, setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi korban pun memburuk. Dalam foto yang dibagikan, kulit tubuh korban hanya menyelimuti tulang-tulangnya. Badannya hanya tinggal kulit dan tulang namun Oknum masih tidak ada etikat baik terhadap keluarga korban, katanya. Keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibinong pada 6 April 2024. Menurutnya, laporan tersebut dipersulit. Pelaporan dipersulit dengan dalih yang menangani unit laka lantas sedang cuti tidak bisa diganggu, ucap pemilik akun. Setelah menunggu lama pelaporan ditolak padahal bukti sudah banyak untuk laka lantas ngeluarin LP. Tambahnya, korban pun meninggal dunia pada 27 April 2024 dan dimakamkan keesokan harinya. Hingga artikel ini ditulis, Kamis, 2 Mei 2024, unggahan tersebut telah dilihat sebanyak 1,8 juta kali. Keterangan polisi, dikutip dari kompas.com, kasat lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama angkat bicara soal keluhan warganet tersebut. Rizky membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Bogor dan hal tersebut dilakukan oleh Oknum Polisi. Untuk sementara sesuai dengan data yang kami dapat dan sedang kami periksa, yang bersangkutan, pelaku tabrakan, memang untuk pekerjaan Polri. Kata Rizky, Kamis, 2 Mei 2024. Namun, untuk lebih lanjutnya masih dalam pemeriksaan, tambahnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, meski Oknum tersebut terlibat tapi proses pemeriksaan terus dilanjutkan. Kini, Oknum Polisi tersebut diperiksa. Rizky juga menegaskan bahwa laporan yang disebut ditolak polisi sebenarnya sudah ditangani dan dilanjutkan dengan adanya kesepakatan pertanggung jawaban dari pengemudi, Oknum Polisi yang menabrak. Bukan menolak laporannya, kita bergerak mencari keterangan lebih dalam. Jadi laporan tidak ditolak, kata Rizky. Untuk sekarang sedang diperiksa, Oknum Polisi. Sementara kita mesti cari keterangan dari yang bersangkutan. Dan nanti Jumat dari pihak keluarga korban akan dimintai keterangan, bebernya. Sementara ini masih keterangan saksi dan nanti mudah-mudahan kita mendapatkan alat bukti, di mana BB-nya adalah kendaraan dan masih kita cari, baik roda 2 dan roda 4, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.